Hai Din, udah lama banget gak denger kabar dari kamu. Kangen nih, gimana kabar kamu di Barcelona? Di sini aku sama yang lain semua baik-baik aja. Iya pak, saya tau. Ini saya mau langsung pulang terus langsung dikerjain kok. Aku sendiri kabarnya baik kok Din. Cuma jadi lebih sibuk aja dari biasanya. Selain masih jadi pegawainya Kunto di Mongsheri, sekarang aku juga freelance di satu studio komik gitu. Bikin komik online. Aku sekarang masih di bagian coloring aja. Ternyata, biar cuma mewarnai, kerjaan ini menyita waktu banget. Tapi aku seneng sih, selain pendapatannya lumayan, aku juga banyak belajar. Ayah sama bunda juga baik-baik aja. Ayah sekarang makin happy sama kerjaannya sebagai dosen. Bunda juga jahitannya makin laku. Banyak yang bilang, seharusnya bunda udah punya pegawai. Tapi bunda gak mau. Untungnya ada Cika yang bisa dimintain bantuan buat jadi asistennya bunda. Dia juga seneng-seneng aja. Soalnya, jadi dikasih uang jajan tambahan sama bunda. Cika sekarang lagi happy-happinya pacaran sama Saga. Cika akhirnya nemu cowok yang hobinya sama. Mereka hobi banget bedah buku bareng. Sampai berdebat ngomongin sejarah. Bahkan, mereka pernah ngabisin waktu tiga jam hanya untuk berdebat masalah kopi. Iya, tapi kan kopi itu bisa bikin kita susah tidur. Udah gitu bisa nyerang mah juga. Kalau itu sih tergantung sugesti masing-masing orang aja. Malah justru kopi bisa ningkatin daya fokus kita. Ya, tapi kan maksudnya tentang kopi ini masih jadi perdebatan kan? Raisa sama Kunto makin mesra. Bahkan, selama liburan kuliah, Raisa gak pergi kemana-mana. Dan memilih untuk bantuin Kunto yang kafinya makin rame. Nih Beb, buat kamu nih. Kamu tuh gimana sih? Percuma dong setiap hari monceri itu rame, tapi kalau kamu itu boros. Nih kamu lihat, balance akhir keuangan kamu. Bisa-bisa nih ya, kalau setiap hari kamu kayak gini, monceri itu bisa bangkrut. Iya-iya Beb, mulai bulan depan ya. Wah, kebiasaan. Iya-iya doang bisanya. Setiap mereka berantem, ujung-ujungnya selalu Kunto ngelakuin hal manis buat bikin Raisa luluh lagi. Tuh, aku baru ngeliat. Lucu kan? Aduh, apaan sih ah? Tuh-duh. Gak mau. Yaudah kalau kamu mau melihat video pandanya. Kalau gitu ngeliat aku aja. Karena aku gak kalah lucu sama pandanya. Masih, jelek tau. Tapi sayang kan? Iya. Kamu, Tia. Raisa sama Kunto udah jadi pasangan yang jelas mematahkan teori. Kalau cewek cantik, cocoknya sama cowok ganteng. Strawberry Fields sekarang juga makin rame banget loh, Din. Mungkin kamu juga bisa bantuin masarin produknya Strawberry Fields ke temen-temen kamu di sana, Din. Siapa tau makin laku lagi tokonya. Dan untuk kabar Rizky, tenang aja, Din. Aku jagain dia kok seperti pesan kamu. Gak ada lecet sedikit pun. Oh iya. Kalau kamu udah baca email ini, jangan lupa kabarin aku ya. Salam kangen pake banget. Katanya mau nonton. Kok malah kesini sih, Din? Din? Ini? Sama tiga bulan ya. Kamu pacaran ngasih buka malah dipukul sih. Biarin aja. Tadi pagi kamu bilangnya gak bisa diajak ketemu. Lo juga, Din. Katanya dapet tiket gratis nonton. Makanya ngajak gue gimana sih? Ya, gue kan diminta bantu Rizky aja gitu. Sekali-sekali ngasih surprise. Kenapa sih? Tapi kan kamu udah janji kalau gak bakal ada rahasia-rahasiaan diantara kita. Gita? Kita tuh nih lagi anniversary-an loh. Kamu jangan marah-marah dong. Yaudah, aku minta maaf ya. Aku minta maaf ya. Aku minta maaf ya, sayang. Nih, apaan sih? Beli banget sih kamu. Oke, oke guys. Oke. Daripada gue disini jadi nyamuk, balik. Oke. Dim. Thank you ya, udah bantuin gue bikin surprise ini. Iya, Dim. Makasih ya. Udah sekongkolan sama pacar yang sok romantis. Norak. Sayang kan. Di. Kalau gitu berarti lain kali lo harus bantuin gue buat ngerjain dia balik. Kok ngerjain balik sih? Iya, kenapa? Biarin aja. Boleh, bales-balesan itu dosa. Oke, oke. Alright, have fun ya. Terima kasih, Dim. Terima kasih, Dim. Hati-hati, Dim. Terima kasih, Dim. Ya Tuhan. Ini bukan pertanda apa-apa, kan? Gid. Aku kok jadi takut ya? Takut kenapa? Aku takut aja kalau... Kalau semuanya akan hilang aja dalam sekejap gitu. Takut walaupun... Tak bisa kau selahkan. Terima kasih